selamat datang kembali di pembelajaran daring kita nah untuk video pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang bagian di dalam Excel jadi untuk materi kita sekarang adalah membahas tentang sebuah fungsi untuk bagian yang pertama disini kita akan coba dulu atur untuk bagiannya jadi disini kita mulai dari sel B2 ya disini kita buat nilai hasil A B A kali B A tambah B A kurang B A kali B A bagi B lalu disini kita masukkan angkanya misalkan disini ada angka 20 18 nah disini pada saat kita mau berurut dengan nilai lompat-lompat 2 misalkan kita tinggal tarik aja ya drag seperti ini nah jadi disini kan ada fill handle nya jadi fill handle ini fungsi nanti bisa menduplikat bisa menambah otomatis atau juga mengurangi otomatisnya tergantung nilainya jadi kalau nilainya cuma 1 teman-teman boleh tahan CTRL oke nah ini kita buat nah ini 4 2 oke sini 2 oke ini misalkan ada sebuah data disini kita akan buat dulu menjadi sebuah table ya cara membuatnya disini kita bisa block setelah sudah kita block seperti ini boleh kita masukkan garisnya ya jadi dari sini kita bisa pilih garis all border itu cara lebih cepat untuk membuat table ya walaupun sebenarnya di bagian insert itu juga ada table oke nah kita lanjut ke bagian yang berikutnya setelah itu disini kita mau melakukan penggabungan cell jadi cell B2 dengan cell C2 kita mau gabung sama maka caranya kita bisa block yang 2 ini setelah kita block maka diperhatikan di bagian tab menu home pada bagian ribbon merge and center itu boleh kita klik nah sehingga dia nanti menggabung seperti ini begitu juga untuk hasil kita boleh block lalu merge oke ini dia untuk bagiannya dia sudah tergabung nah kita akan lanjut untuk bagian yang berikutnya setelah selesai kita akan mulai untuk pengelolaan hasilnya nah dalam hal ini kita membahas bagian pertama adalah operator atau fungsi matematika kita akan membahas tentang fungsi dari fungsi matematika nah di dalam Microsoft Excel itu sendiri ada banyak sekali fungsi yang bisa digunakan ada banyak sekali atau ada banyak jenis fungsi yang dilakukan dalam Excel yang pertama kita membahas tentang fungsi matematika dimana dalam fungsi matematika ini berarti kita akan membahas tentang tambah kurang kali bagi dan lain sebagainya nah maka untuk bagian itu disini kita bisa perhatikan ada dua nilai A dan B maka yang diminta adalah hasilnya A tambah B kalau di dalam matematika berarti kita akan mulai ingat di dalam Microsoft Excel dalam kita mau menggunakan sebuah fungsi harus dimulai dari perintah sama dengan itu dia untuk memulainya jadi di dalam Excel untuk mengelola fungsi mau itu fungsi apapun matematika aritematika fungsi logika absolut dan lain sebagainya harus dimulai dari tanda sama dengan simbol sama dengan nah setelah itu apa yang diminta adalah A tambah B jika di dalam matematika berarti kan sama dengan A tambah B berarti A nya berapa 20 ditambah B 2 nah jika kita enter hasilnya benar benar tapi jika ini menggunakan Microsoft Excel ini adalah jalan yang salah kenapa jalan yang salah sebagai pembuktiannya misalkan ini kita ganti salah satu nilainya 20 kita ganti 22 kita enter maka 22 ditambah 2 hasilnya 22 nah itu dia kesalahannya jadi cara yang benar bagaimana di dalam Excel ingat di dalam Excel jangan pernah kamu isi nilai atau isi sel tapi yang dioperasikan adalah alamat selnya sama dengan A tambah B berarti alamat sel A ditambah alamat sel B kita enter ini adalah hasil yang benar dan juga jalan yang benar sebagai pembuktian kita boleh ganti salah satu nilai selnya misalkan 24 enter 24 tambah 2 26 dia akan selalu berubah oke nah itu dia untuk bagiannya jadi untuk mengisi yang lain bagaimana kita tidak perlu menggunakan cara manual kita tidak perlu lagi ketikan sama dengan alamat sel A ditambah alamat sel B tidak perlu kenapa disini ada fill handle nya di bagian sel yang sudah ada rumus kita bisa drag fill handle nya maka sel yang lain nanti akan terisi rumus yang sama secara otomatis nah ini dia kita tarik dia langsung masuk nah yang berikutnya juga seperti itu A dikurang B sama dengan alamat sel A dikurang alamat sel B lalu A kali B sama dengan alamat sel A dikali alamat sel B yang terakhir A bagi B berarti sama dengan alamat sel A dibagi alamat sel B setelah selesai ini boleh di duplikat rumus maaf fill handle nya boleh ditarik seperti ini oke nah ini dia hasilnya sudah muncul demikianlah untuk video pembelajaran kita tentang fungsi atau operator matematika semoga video pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semuanya terima kasih selamat menikmati